Dia mengirimkan pesan itu tadi, nah ini dia dari icon finder nih teman-teman, teman-teman bisa cek ini, lihat pesannya, nah jadi dia mengirimkan pesan, dia ingin diskusi mengenai bisnis yang dia ingin bicarakan dengan saya, dia ingin saya mengkontak dia lewat email, gitu lah kira-kira teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini saya akan membawa tutorial yaitu kemari ini, tepatnya siang tadi itu saya mendapatkan email, isinya itu adalah seperti ini teman-teman, nah jadi saya lumayan kaget karena klien saya ini mengirimkan pesan itu dari fasilitas di icon finder, nah makanya Karena ketika saya dihubungi melalui gmail ini, saya penasaran kan kenapa dia menghubungi saya gitu, nah pesannya itu adalah, saya balasnya seperti ini teman-teman, saya mendapatkan pesan dari email yang masuk ke email saya dari akun finder saya, jadi saya ingin tahu yang bisa saya bantu Nancy, nah karena namanya Nancy, nah disini saya menanyakan apakah kamu butuh icon khusus, maksudnya itu icon yang berbeda dengan yang lainnya Kemudian, dan berapa banyak budget kamu gitu, nah akhirnya saya menunggu tuh balasannya, ternyata hari ini dia langsung ngirim kebalik lagi, jadi 14, 46 ini hari ini Kemudian kata dia, nah dia bilang namanya Nancy Johnson, kemudian dia bilang dia bekerja di bank friends itu sebagai principal officer itu dan saya mempunyai bisnis yang saling menguntungkan tuh Kita bahas kata dia, customer dia, maksudnya nasabah dia meninggal berapa tahun yang lalu Kemudian dia berasal dari negara Indonesia, nah seperti itulah blablabla Dan intinya dia meminta saya gimana caranya ada dana yang dimana nasabahnya itu meninggal, dia mau transfer kemana gitu loh, nah seperti itu Nah, di video ini makanya saya ingin memberikan tutorial kalau email yang semacam ini Adalah termasuk scam, tapi saya awalnya masih skeptis Karena akhirnya saya coba juga tes, benar gak dugaan saya kalau email ini spam Jadi saya copy namanya, kemudian saya cari di kata kunci googlenya, di search google itu Spam, dan ini namanya emailnya tadi Ternyata setelah saya cari Ada namanya, ini Nancy ini Kemudian Gmail, ternyata emailnya dikategorikan spam, teman-teman Nah, seperti itu Ya, awalnya sih saya sudah berharap banyak lah Kira-kira Kalau, ini isinya nih, sama kan, sama persis tadi kan, belum friends, kemudian atas nama Nancy Johnson tadi Ya, kalau saya sudah tahu spam ini, ya saya masukkan aja kategori ini spam, teman-teman Tapi saya tidak menyangka, kalau misalnya dia mengirimkan pesan itu tadi Nah, ini dia dari icon finder nih, teman-teman, teman-teman bisa cek ini Nah, ini saya klik aja, lihat pesannya, nah jadi dia mengirimkan pesan, dia ingin diskusi mengenai bisnis Yang, ya, ingin bicarakan dengan saya Jadi, dia ingin saya mengkontak dia lewat email, gitu lah kira-kira, teman-teman Nah, semoga, teman-teman, walaupun dapat pesan dari semacam ini Misalnya di icon finder, atau misalnya di adubstock, atau misalnya di flatikon, atau di dununproject Teman-teman, jangan terlalu senang dulu, teman-teman Jadi, perlu di cek dan recek emailnya itu spam atau bukan, teman-teman Nah, seperti ini tadi saya bilang Caranya spam nancyjohnson12usgmail.com, teman-teman Nah, seperti ini, teman-teman Jadi, kita bisa tahu Apakah email ini benar-benar memang dia butuh istilahnya memesan icon Atau dia hanya sekedar ingin menawarkan bisnis yang isinya tadi yang sudah saya perlihatkan, teman-teman Semoga berguna buat teman-teman Supaya teman-teman tidak tertipu Ada banyak sekali penipuan di dunia online, teman-teman Jadi, jangan sampai teman-teman menjadi korban penipuan yang ada di online tersebut, teman-teman Termasuk, ya itu tadi, icon finder, ataupun misalnya ada yang lain, Shutterstock, maupun yang lain Kalau misalnya teman-teman itu ada yang ingin dibuatkan lagi tutorial Ya, nanti silakan teman-teman bisa langsung berkomentar di kolom bawah, teman-teman Dan jika teman-teman ingin lihat tutorial saya yang lain, bisa di cek di playlist di Mas Blogger Oke, kalau gitu, sampai ketemu di tutorial berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih